Selamat pagi Bu Yani, Pak Budi, dan teman-teman. Saya Dugari Sampurna, kelas 5B, nomor Apsen 15. Hari ini saya akan melakukan tugas PAK, yaitu menceritakan kembali cerita Daud secara ringkas diambil dari 1 Samuel 17, ayat 55-58, dan 1 Samuel 18, ayat 5-15. Selamat menyaksikan! Ketika Daud kembali dari mengalahkan orang Filistin itu, Agner membawanya menghadap Raja Saul. Sedangkan kepala Goliath masih ada di tangannya. Raja Saul berkata kepada Daud, Anak siapa engkau, wahai anak muda? Daud berkata, Anak hamba tuanku, Isai. Orang Bethlehem itu. Saul pun mengangkat Daud sebagai kepala prajurit, dan memutusnya dalam berbagai peperangan. Dan Daud selalu mengenangkan peperangan tersebut. Ia adalah pahlawan. Suatu saat, saat Daud kembali dalam mengalahkan orang Filistin itu, datanglah para wanita yang menyambut Daud dan pasukannya. Mereka menari-nari dan berseru. Daud membunuh beribu-ribu orang, tetapi Daud berlaksa-laksa. Teman-teman, kalian tahu tidak apa ya arti dari berlaksa-laksa? Atau berapa ya jumlahnya? Ya benar, jumlahnya sangat banyak. Hingga berpuluh-puluh ribu. Saul yang mendengar itu pun semakin iri kepada Daud, katanya. Bangsa Israel lebih menyukai Daud daripada aku. Pasti ia akan mengambil ahli kegerajaanku. Untuk menyingkirkan Daud, Saul pun mengirim Daud untuk tugas-tugas yang berbahaya. Tetapi karena anugerah Tuhan, Daud pun selamat dan kembali mengenangkan peperangan tersebut. Bangsa Israel pun semakin mencintai Daud. Karena amarahnya, Saul pun dikuasai oleh roh jahat. Dan ia ingin melemparkan dua tombak kepada Daud. Saat itu, Daud sedang bermain kecapi. Tetapi karena kuasa Tuhan, Daud pun bisa menghindarinya. Saul menjadi takut kepada Daud karena ia dirindungi Tuhan dan juga disertai oleh Tuhan. Teman-teman, jika kau bisa menghabiskan besi, berarti ilmi hati bisa menghabiskan diri sendiri. Jadi jangan diri hati ya teman-teman. Terima kasih Tuhan ini seberkati.